Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Siswa kelas 7 Bersama MPPS SMP 5 Batu Bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa Dalam badan sehat Tetap semangat Dalam mengikuti kegiatan ini Sebelumnya Saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Ahmad Juderman Pengampu mata pelajaran PBKM Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan materi Penguatan pendidikan karakter Di masa pandemi Semoga setelah menerima materi ini Kalian dapat melakukan Dalam hidupan sehari-hari Baik di rumah Di sekolah Maupun di masyarakat Mari kita simak Materi berikut ini Baiklah anak-anak Saya akan menjelaskan Tentang apa itu Pendidikan karakter Serta apa saja Nilai utama Pendidikan karakter Bagi peserta didik Penguatan pendidikan moral Atau pendidikan karakter Dalam konteks sekarang Sangat relevan Untuk mengatasi Krisis moral Yang sedang melanda Di negara kita Krisis tersebut Antara lain Berupa meningkatnya Pergaulan bebas Marahnya Angka kekerasan Anak-anak dan remaja Penyalah gunaan Obat-obatan Pornografi Hal ini sudah Menjadi masalah sosial Yang hingga Saat ini Belum dapat Diatasi Secara Tuntas Oleh karena itu Betapa pentingnya Pendidikan karakter Jadi Apa itu Pendidikan karakter Pendidikan karakter Bangsa Merupakan Pendidikan Etika Moral Dan Sikap Bagi Peserta didik Dari Pengertian tersebut Pendidikan karakter Sangat penting Pendidikan Sejak Dini Untuk Mengatasi Krisis moral Yang sedang Melandah Negara kita Sedangkan Tujuan pendidikan Karakter Untuk Mementuk Dan Menyempurnakan Diri Individu Secara Terus Menerus Dan Melatih Kemampuan Diri Demi Menuju Ke Arah Hidup Yang Lebih Baik Nah Kenapa Mungkin kalian ingat Nilai utama Pendidikan Karakter Nilai utama Pendidikan karakter Ini Dibagi Menjadi Lima Yang Ketama Religius Yang Kedua Nasionalis Yang Yang Ketiga Mandiri Mandiri Ketiga Mandiri Ketiga Mandiri Yang Ketiga Mandiri Untuk Religius Nelai karakter Menjengkelkan Keberimanan Terhadap Tuhan Yang Maksa Yang Kedua Nasionalis Nilai Karakter Nasionalis Merupakan Cara Berpikir Besikap Dan Berbuat Yang Menunjukkan Kesetiaan Kepedulian Dan Perataan Yang Tinggi Terhadap Bangsa Mandiri Nelai karakter Mandiri Merupakan Sikap Dan Berlaku Tidak Bergantung Pada Orang Lain Kotong Royong Nelai karakter Kotong Royong Menjelidikan Tindakan Menghargai Semangat Berjasama Dan Bahu Membau Menyelesaikan Persoalan Bersama Menjalin Komunikasi Dan Persahabatan Memberi Bantuan Atau Pertolongan Pada Orang Yang Menutukan Dan Yang Berakhir Adalah Integritas Mereka Karakter Yang Menulis Ini Merupakan Nilai Yang Menasari Perlaku Yang Didesakan Pada Upaya Menjadikan Dirinya Sebagai Orang Yang Selalu Dapat Dipercaya Dalam Perkataan Tindakan Dan Pekerjaan Memiliki Komitmen Dan Kesetiaan Pada Nilai-nilai Kemanusiaan Dan Moral Nah Sekarang Akan Kita Bahas Mengenai Contoh-contoh Pendidikan Naka Karata Nah Mungkin Kalian Masih Ingat Apa Itu Religius Nasionalis Mandiri Kotong-koyong Serta Indipitas Sekarang Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Religius Nah Disini Muncul Cinta Tame Ata Toleransi Menggantai Perbedaan Agama Dan Kepercayaan Teguh Pendidikan Pecah Diri Atau Bisa Juga Mungkin Contohnya Lain Adalah Tiap Adi Salah Jamaah Memberi Salam Sedang Membiasi Dekat Bata Orang Lain Kemudian Yang Kedua Nasionalis Menjaga Kekayaan Budaya Sendiri Perkoban Cinta Tanah Air Tunggul Dampak Stasi Bata Alhubung Atau Bisa Juga Disini Adalah Tiap Aislin Kalian Bacara Di Sekolah Sekarang Yang Mandiri Ektos Kerja Keras Tanggung Tahan Banting Proposional Kreatif Banyak Disini Sistema Membutuhkan Sistema Ibrahim Baca Membutuhkan Kerja Keras Yang Tinggi Yang Keempat Adalah Mengenai Gotong Loyong Nah Gotong Disini Bisa Juga Mengantai Kejasaan Lama Salam Bukata Tolong Nolong Solidaritas Anti Diskriminasi Keperasan Dan Sikap Kerelauan Atau Juga Disini Adalah Setiap Hari Untuk Setiap Anak Berarti Pada Saat Sekolah Kalian Piket Di Sekolah Sedangkan Yang Kelima Integritas Kejujuran Kemudian Kemudian Cinta Pada Kebenaran Setiap Kompet Malah Atau Bisa Juga Saat Kalian Sekolah Pada Saat Kalian Pulangan Harian Kalian Mengerjakan Dengan Jujur Tidak Boleh Tengok Panang Tengok Kiri Mengerjakan Dengan Baik Untuk Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Dengan Anak Untuk Lebih Menguatkan Nilai Klikan Karakter Saya Akan Mengajak Anak Memperangkakan Tepuk PBK Mari Kita Mulai Tepuk PBK Religius Nasionalis Mandiri Botong Royal Integritas Demikian Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Bisa Dipraktikkan Lingguan Sekolah Maupun Di Dalam Kehidupan Sari Demikian Terima Kasih Sampai Jumpa Dan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai